Hai welcome back to my inner video di video kali ini aku mau buat banana bread ini bukan roti pisang ya jadi ini memang sejenis roti tapi tanpa ragi nah ada yang masih mengira juga enggak kalau banana bread dengan banana cake itu sama tapi ternyata mereka berbeda loh jadi mau tahu perbedaannya apa so you have to watch this video check it out so guys aku punya beberapa pisang yang sudah kematangan kemudian aku akan lumatkan dengan menggunakan garpu tapi jangan sampai terlalu lumat ya so banana bread ini memang bagian dari roti tapi bukan roti yang memakai ragi ya jadi prosesnya itu memang lebih cepat setelah lumat kemudian kita sisihkan kemudian siapkan wadah masukkan satu butir telur kemudian aku menggunakan gula pasir dan gula palem kalau kalian mau pakai brown sugar juga boleh jadi brown sugar dengan gula palem itu berbeda kalau gula palem itu terbuat dari nira atau dari kelapa sedangkan brown sugar itu terbuat dari gula pasir yang ditambah molasses makanya teksturnya lebih lembab nah telur dan gulanya dimixer sampai mengental dan gulanya larut kemudian masukkan bahan keringnya nah teman-teman untuk membuat banana bread ini kita membutuhkan banyak terigu tapi tidak boleh dimixer terlalu lama karena nanti akan membentuk gluten sehingga nanti bisa membuat banana breadnya itu menjadi keras jadi dimixer asal rata aja kemudian masukkan bahan cairnya aku menggunakan minyak sayur nah ini dimixer asal rata aja kalau masih terlihat terigunya biarin aja nggak apa-apa selanjutnya aku akan masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi jadi bedanya dengan banana cake biasanya banana cake itu bertekstur spongy atau bisa juga dibuat dengan cara butter cake sementara kalau banana bread itu bertekstur lebih padat dan lebih keras dibandingkan dari banana cake nah ini adonannya sudah selesai ya teksturnya seperti ini kemudian aku akan masukkan ke dalam loyang aku menggunakan ukuran 20 kali 10 cm yang sudah dioles dengan mentega dan dialasi bawahnya dengan baking paper nah perbedaan lainnya dari segi penyajian biasanya banana bread ini disajikan untuk sarapan atau makanan pembuka tapi kalau banana cake baik biasanya disajikan untuk bisa nah teman-teman ini opsional aja sih aku punya pisau yang sudah dicelupkan ke dalam minyak kemudian aku menggores bagian tengah dari adonannya ini fungsinya hanya untuk membuat efek retakan aja sih setelah nanti dipanggang jadi lebih instagramable gitu kalau nggak mau dibuat seperti itu pun juga nggak apa-apa sih nah kemudian aku memberi topping choco chip dan juga keju parut kalau kalian mau memberikan topping lainnya seperti kacang-kacangan itu boleh sekali nah untuk proses pemanggangan itu tergantung dari tinggi rendahnya adonan kalau misalnya adonan kalian itu tinggi maka proses pemanggangannya itu lebih lama dengan suhu api yang rendah tapi jika adonannya itu rendah maka proses pemanggangannya itu lebih lebih cepat dengan api yang lebih tinggi nah ini sudah jadi terlihat ya ada retakan dari pisau yang tadi pada bagian tengahnya ya untuk foto-foto ala-ala Pinterest cakep kemudian ini dipastikan sudah dingin dulu sebelum dipotong nah untuk penyimpanannya bisa disimpan di dalam wadah yang kedap udara ya Nah jadi udah tahu dong bahwa banana bread dengan banana cake itu berbeda dan sudah tahu juga kan gimana prosesnya tuh lihat cakep ya dan terlihat lebih padat daripada banana cake ya udah segini aja video aku kali ini jika ada yang mau ditanya tentang video ini bisa tulis di kolom komentar di bawah atau enggak DM aku di Instagram Terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like share dan comment sampai ketemu lagi di video selanjutnya dah Hai welcome back to my inner video kali ini pengen sharing sharing tentang membuat steam red velvet atau red velvet kukus tapi dengan cara yang beda hmm kalian pasti suka sekali ini ini highly recommended so tonton videonya sampai selesai check it out so guys berikut bahan-bahannya ada terigu kemudian ada gula pasir next ada telur kemudian ini ada ada coklat putih dan ada minyak ini nanti kita lelehkan selanjutnya ada pasta velvet kemudian ada emotivir aku pakai SP lanjut ke prosesnya siapkan bowl mixer kemudian kita mau mixer dulu nih yang pertama kita masukkan telur kemudian gula pasir selanjutnya kita masukkan SP atau pengembang nah ini langsung kita mixer aja sampai mengembang kemudian warna putih kepucatan nah kira-kira konsistensinya sampai seperti ini sudah putih pucat seperti itu kemudian kita masukkan terigunya jangan lupa diayak ya wajib malah harus diayak dulu jadi berarti tidak ada gerindil yang masuk kedalamnya kemudian ini kita lanjut mixer dengan kecepatannya rendah aja kalau kalian mau pakai spatula juga nggak apa-apa sih nah ini sudah selesai di mixer kemudian kita mau masukkan bahan cairnya nah ini coklat putih dan minyak jadi coklat putih tadi sudah dilelehkan dengan minyak ya ini kita masukkan sepertiga bagian dulu jadi aku masukinnya biasanya itu tiga kali tiga kali bagian ini diaduk balik pastikan adonannya itu tercampur secara homogen atau memang benar-benar tercampur ya jadi tidak ada endapan dari si coklat putih dan minyaknya itu pada dasar bowl so guys kalian harus coba resep yang ini ya aku yakin pasti kalian akan ketagihan dan buatnya itu nggak bisa cuma sekali seumur hidup pasti berulang-ulang nah selanjutnya kita masukkan pasta velvet nih kalian bisa tambahkan pewarna merah sedikit untuk mendapatkan warna merah yang cakep ya nah ini diaduk sampai rata poilah sudah rata kemudian kita mau masukkan ke dalam loyang nah disini aku menggunakan loyang 20 kali 10 cm karena kukusanku kecil jadi aku menggunakan loyang yang kecil juga kalau kalian mau menggunakan loyang lebih besar karena punya kukusan lebih besar silahkan resepnya di kali dua atau kali tiga ya disesuaikan aja nah ini sudah selesai mau di kukus di api kecil aja kukusnya sambil menunggu kek di kukus kita mau buat velanya dulu disini ada susu kental manis dan susu fresh milk kemudian adalah ruta maizena selanjutnya ada butter nah ini mau kita masak sampai mengental seperti buat vela biasa ya sampai mengental dan poilah sudah jadi velanya kita sisihkan dulu selanjutnya ini cake-nya juga sudah mateng nih ini udah aku balik dari loyang sudah dingin dan siap untuk disantap tuh cakep ya warnanya dan ini velanya juga menggoda kalian harus coba juga nah ini aku potong dulu yang aku suka dari kek kukus ini adalah pasti hasilnya itu lembab jadi kalau bahasa Jawa itu moist ya dan apa namanya itu nggak seret gitu jadi ya enak lah gitu kalau makan cakep kukus ini nggak bosen bentar aja habis sih kan nah cara menikmatinya kita ambil dulu satu slice nih kemudian tuangkan vela yang udah kita buat tadi dan ini velanya walaupun bahannya itu simpel tapi rasanya itu bikin nagih kalian harus coba jadi kalau biasanya red velvet yang dipanggang itu disajikan dengan cream cheese frosting tapi kali ini kita buat yang berbeda red velvet disajikan dengan fula yummy sekali dan ini di kukus jadi kalau yang nggak punya oven masih bisa membuat red velvet versi kukus ya kan tuh lihat dong ini tuh lembut sekali pulanya enak cakenya juga enak sekali kalian harus coba di rumah ya terima kasih yang udah nonton video aku kali ini jangan lupa di subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya tada